Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, zakat penghasilan yang dipotong otomatis dari gaji aparatur sipil negara telah diberlakukan selama 2 tahun di kota Magelang. Uang yang terkumpul mencapai 1,4 miliar rupiah dan digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Wacana penarikan zakat sebesar 2,5% bagi aparatur sipil negara atau ASN Muslim saat ini tengah digodok pemerintah pusat. Namun 2 tahun terakhir, kebijakan otomatis potong gaji untuk zakat telah diterapkan di kota Magelang, Jawa Tengah. Para ASN Magelang pun mengaku tidak keberatan. Baiknya saya rasa dimudahkan dalam membayar zakat. Tidak diwajibkan setiap ASN diberi pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Basnas itu mulai ditawarkan ke saya untuk mempermudah pembayaran zakat. Saya merasa ringan karena adanya pemotongan zakat tersebut, saya tidak perlu untuk menyisihkan uang itu. Sementara itu, wali kota Magelang mengaku kebijakan ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan program bedah rumah, pemberian beasiswa, dan membantu permodalan warga miskin. Sudah lama efektif jalan, dan sekarang sudah mengumpulkan uang, ya ya apa, ada 1,4 miliar misalkan. Karena pengelolaannya profesional. Dan yang mengelola itu dari berbagai unsur, pemerintah daerah dari kita yang memberikan reward honor pada belia-belia itu. Jadi uang itu kembali kepada umat untuk kemaslatan umat. Kebijakan Pemkot Magelang ini bersifat tidak mengikat, bukan merupakan paksaan, dan lebih kepada himbawan bagi para SN di lingkungan Pemkot Magelang. Teri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah